Sebuah video komunitas penyayang binatang yang meminta tolong adanya penjagalan anjing di Kapanewon Pundong Bantul viral di media sosial. Polisi bersama komunitas Rondron Doker Jogja atau RRDC kemudian menelusuri ke lokasi dan mengevakuasi anjing-anjing malang tersebut. Inilah video rekaman puluhan anjing yang dibungkus karung di rumah jagal di Pundong Bantul yang viral di media sosial. Anjing-anjing malang tersebut rencananya akan dipunuh untuk dikonsumsi. Beruntung ada warga yang melaporkan ke pihak kepolisian. Bersama komunitas Rondron Doker atau RRDC, polisi kemudian mendatangi lokasi rumah jagal tersebut. Setelah dilakukan mediasi dan permintaan ganti rugi sebesar Rp25.000 per kilo, pemilik rumah jagal kemudian bersedia menyerahkan anjing-anjing tersebut untuk dirawat oleh komunitas penyayang binatang. Ada sekitar 11 anjing dewasa dan 7 anjing yang masih berumur 3 bulan yang dibawa untuk dirawat di shelter di desa Dolole, Sunduharjo, Ngagelik, Sleman. Setiap hari setidaknya 1,5 karung makanan senilai Rp500.000 habis untuk anjing-anjing tersebut. Selain trauma, anjing-anjing yang diselamatkan ini banyak yang dalam kondisi terluka dan kelaparan. Dalam satu karung itu isi tiga, yang di karungnya dibolongin gitu terus kepalanya keluar ya, kepalanya keluar. Jadi mereka gak bisa gerak, mereka pup disitu pipis dalam karung. Dan ada yang sudah beberapa hari, ada yang sudah beberapa hari juga. Jadi waktu kita lihat kayak gitu ya, tindakan utama ya kita secepatnya mungkin kita ambil. Karena mereka kan sudah dehidrasi ya, udah gak makan. Selain anjing dari rumah jagal di Bantul, di shelter ini, Victor juga merawat ratusan anjing yang berasal dari titipan kasus rumah jagal di Kulon Progo yang masuk ke meja hijau. Serta anjing-anjing yang ditemukan akibat kecelakaan, sakit, atau sengaja dibuang oleh pemiliknya. Dari Bantul dan Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Denny Irawan melaporkan.